Terbiah Sunnah Channel Lilah Nyunnah Merenah Yuk, belanja di Terbiah Sunnah Mart Dengan belanja di Terbiah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi angzala sakinata fi kulubil mu'minin liazdadu imanam ma'imanihim walillahi junudu ssamawati wal ard waakana allahu aliman hakima wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tawhidan wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa sallamat tasliman mazidah wa ba'd ayuhal ikhwah a'azanillahu ayyakum Alhamdulillah kita kembali berjumpa sekarang tema yang kita angkat adalah adab-adab dalam berdoa ya zikir dan doa itu ada adab-adab yang disyariatkan syarat-syarat yang diwajibkan maka siapa yang memenuhi syarat dan adab-adab tersebut maka allahu azawajallah akan memenuhi doanya akan mengabulkan permintaannya dan nyaris orang yang berdoa dengan memenuhi syarat dan adab tidak akan ditolak doanya oleh allahu subhanahu wa ta'ala apasajakah adab ketika berdoa pertama adalah bercermin mencontoh para nabi para rasul para solehin ketika berdoa mereka sebelum mengajukan doa mereka beribadah terlebih dahulu dengan sesungguh-sungguhnya berdiri di hadapan allahu subhanahu wa ta'ala membentangkan kedua tangan mereka mencurahkan air mata mereka sampai mengalir di pipi memulai dengan taubat memulai dengan mengakui seluruh kekhilafan kesalahan, kekeliruan, kekurangan diri sampai hati itu merasa benar-benar rendah dan hina di hadapan allahu subhanahu wa ta'ala sebelum memulai meminta lalu mulailah dengan memuji Allah terlebih dahulu mensucikannya, mengagungkannya dengan pujian dan sanjungan yang layak untuknya dan sepenuh-penuhnya mengungkapkan harapan kepada Allah SWT dalam doanya itulah yang dilakukan oleh para nabi sebagai contoh, coba lihat apa yang dilakukan oleh nabi Allah Ibrahim AS ketika beliau itu berdoa kepada Allah mengungkapkan seluruh hajat dan kebutuhannya kepada Allah SWT beliau memulai dengan memuji Allah menyanjung Allah sebelum mengajukan permintaan disebutkan, lihat di dalam Al-Quran Al-Karim dalam surah Ash-Syu'ara ayat 78 sampai ayat 82 sebelum Ibrahim meminta beliau memuji Allah dulu menyanjung Allah dan menyebut beberapa sifat Allah kata Ibrahim lima sanjungan nih kata nabi Allah Ibrahim dialah Allah yang telah menciptakan aku lalu memberi hidayah kepadaku yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku dan apabila aku sakit hanya dia yang menyembuhkan aku dia pula yang mematikan aku dan menghidupkan aku dan dialah zat yang aku sangat berharap dia mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat jadi sanjungannya pertama menyebut Allah pencipta dirinya dan yang beri hidayah kedua yang memberi makan dan memberi minum ketiga yang menyembuhkan ketika sakit keempat yang mematikan dan menghidupkan kelima yang diharapkan ampunannya pada hari kiamat baru setelah itu dalam ayat selanjutnya ayat 83 sampai 87 nabi Allah Ibrahim mengajukan lima permintaan kata beliau kata nabi Allah Ibrahim Ya Allah berikan kepadaku hikmah ilmu dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh dan jadikan aku menjadi buah bibir dalam kebaikan dalam lisan orang lain dan jadikan aku sebagai ahli waris surga na'im dan ampuni ayahku karena sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat dan jangan engkau menghinakan aku pada hari ketika manusia dibangkitkan ini lima permintaan permintaan pertama meminta ilmu permintaan kedua minta digolongkan ke dalam kelompok orang-orang soleh ketiga minta menjadi orang yang kebaikan-kebaikannya disebut oleh orang lain ya terus yang keempatnya menjadi pewaris surga na'im dan yang kelimanya jangan sampai dia dihinakan pada hari kiamat juga ada ampunan untuk ayahnya jadi lima permintaan didahului oleh lima pujian kepada Allah SWT apa yang terjadi seluruh permintaan Ibrahim dipenuhi kecuali satu Allah berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 54 permintaan pertama kan tadi minta hikmah minta ilmu Allah menyatakan aku kami telah berikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan hikmah yang pertama terus permintaan Ibrahim dan aku kata Nabi Ibrahim golongkan aku ke dalam kelompok orang yang soleh Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah 130 wa innahu fil akhirati lamina solehin sesungguhnya Ibrahim di akhirat nanti kami golongkan ke dalam kelompok orang-orang yang soleh terus Nabi Ibrahim juga meminta waj'alni lisan sidkin fil akhir jadikan aku sebagai orang yang menjadi buah bibir dalam kebaikan pada lisan orang lain Allah dalam surah Sofat ayat 108 menyatakan kami tinggalkan Ibrahim sebagai uswah contoh tauladan yang baik bagi orang lain setelahnya ketika meminta waj'alni min warasati jannatin na'im jadikan aku termasuk ahli waris surga na'im Allah berfirman dalam surah Hud ayat 73 rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bayit maka rahmat Allah dan barokahnya kepada kalian wahai keluarga Ibrahim itu semuanya diapakan dikabulkan kecuali satu yaitu permintaan Ibrahim agar ayahnya diampuni ayahnya ini bukan sekedar orang musyrik tapi juga dia ini pembuat berhala yang kemudian disembah oleh manusia dan sampai akhir hayatnya tidak tobat dari hal itu maka setelah jelas ya bahwa ayahnya ini orang sesat yang tidak boleh untuk didoakan ampunan maka Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari ayahnya sebagaimana firman Allah dalam at-taubah ayat 114 maka setelah gamlang bagi Ibrahim jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah maka Ibrahim pun kemudian berlepas diri dari ayahnya tersebut ini salah satu contoh Nabi Allah Ibrahim sebelum berdoa meminta kepada Allah memuji Allah terlebih dahulu ini contoh yang pertama kedua di dalam surah Al-Fatihah coba lihat Al-Fatihah itu isinya doa tapi doanya itu disimpan di ayat yang terakhir dalam surah itu ayat-ayat awalnya berupa pujian dan sanjungan kepada Allah mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu sanjungan kepada Allah segala puji bagi Allah penguasa semesta Allah Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih dan penyayang Maliki Yaumidin yang merajai hari kiamat terus mengungkapkan lu tegat hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta tolong baru setelah itu doa ini surah Al-Fatihah contoh adab ketika berdoa sebelum meminta memuji Allah Azawajalla lihat apa yang diungkapkan oleh Nabi Allah Musa Al-Solat wassalam yang Allah ungkapkan dalam surah Al-A'raf 155 kata Allah berkata Nabi Musa Anta waliuna faghfirlana warhamna engkau adalah pelindung kami ya Allah dipuji dulu disebut salah satu sifat Allah sebagai pelindung engkau pelindung kami maka ampuni kami dan rahmati kami dalam salah satu hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dikenal dengan hadith Ash-Syafa'atul Udma yang sudah kita bahas dalam bab Tauhid bahwa manusia meminta kepada para Nabi agar para Nabi memintakan syafat kepada Allah Azawajalla agar semua manusia dibebaskan dari penderitaan di alam mahsyar agar segera dihisap seluruh Nabi yang didatangi menolak Nabi Adam menolak Nabi Nuh menolak Nabi Ibrahim menolak Nabi Musa menolak Nabi Isa juga menolak sampai yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW lalu beliau berkata aku memiliki hak untuk memintakan syafat ini bagi kalian terus aku minta izin kepada Allah ketika aku melihat Allah maka aku pun tersungkur sujud Allah membiarkan aku beberapa lama dalam keadaan sujud terus Allah berfirman angkat kepalamu hai Muhammad mintalah permintaanmu akan diberikan berbicara minta syafat kamu akan diberi syafat lalu apa maka sebelum aku meminta Allah mengilhamkan kepadaku kalimat kalimat pujian yang nanti aku akan memuji Allah dengan pujian itu pujian itu kalimat itu kata-kata yang super indah yang belum pernah diilhamkan seindah itu kepadaku sebelumnya aku pun memuji Allah dengan pujian itu barulah setelah itu meminta jadi dilakukan dulu pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang sahabat namanya Fadalah bin Ubaid radiyallahu an dia berkata sami'an nabiyu sallallahu alaihi wa'ali wassalam rajulan yad'um fi salatih lam yumajid illah walam yusolli alai nabiy sallallahu alai wassalam faqala ajjala hadha thumma da'ahu faqala lahu awli ghairihi iza sall ahadukum fal yabda bitamjid rabbih was thanai alaih thumma yusolli alai nabiy sallallahu alaih sallam thumma yad'u ba'du bimasha'a suatu saat nabiy muhammad sallallahu alaih mendengar seorang laki-laki dalam solatnya berdoa tapi dalam doanya itu dia tidak memuji Allah terlebih dahulu dan tidak bersolawat kepada nabiy sallallahu alaih terlebih dahulu didengar oleh nabiy alaih sallallahu beliau berkomentar orang ini terburu-buru setelah beres beliau memanggil orang itu lalu berkata atau berkata kepada orang lain bila salah seorang diantara kalian berdoa maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya kemudian salawat kepada nabi sallallahu alaih islam lalu barulah setelah itu berdoa sekehendaknya hari sini riwayat imam abu daud dan juga imam atirmidhi dan disuhikan alaih rahmatullahi alaih jadi inilah adab yang pertama sebelum berdoa ya memuji Allah terlebih dahulu bersolawat kepada nabi sallallahu alaih bertobat istighfar mengakui kesalahan mengakui kekurangan diri terus memuji Allah kemudian barulah setelah itu mengajukan permintaan doa ini adab yang pertama adab yang kedua ayyakuna mukhlison ragiban rahiban mutadhalilan khashian dalah selama berdoa pertama ikhlas lillah karena Allah jangan sekali berdoa karena ingin dipuji orang mumpung ada orang yang lihat kemudian diangkat dua tangannya berdoa lalu sesegukan lalu mengajukan doanya dengan suara keras agar orang terdengar sambil nangis itu dalam rangka puji ingin dipuji orang bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala wajib ikhlas umumnya yang berdoa secara tidak ikhlas bahkan tidak berdoanya pura-pura sandiwara itu orang yang umroh dan yang haji itu di depan kabah ingin difoto kabahnya kelihatan dia sedang mengangkat tangannya tolong foto saya kemudian ekspresinya dibagus-baguskan ceklek udah udah lihat kurang bagus ambil lagi dari sisi itu berdoa gak dia gak berdoa ya dia hanya sandiwara hanya eksik jelas pertama itu bukan ibadah yang kedua andai benar ibadah dia tolong ya saya berdoa secara husu foto saya atau video saya lalu benar dia berdoa tapi jelas bukan karena Allah tapi Ria ingin dilihat orang siaran langsung doa saya dari masjid haram tolong dipasang dulu siaran langsung dalam instagram kemudian orang lain tolong shot saya dengan hp saya maka itu tidak ikhlas Ria ingin dilihat pertama wajib ikhlas kedua rohiban rohiban H2C2 harap harap cemas cemas ada rasa harap bahwa doanya didengar dan dikabul oleh Allah ada juga cemas cemas itu apa khawatir doanya ini tidak didengar dan tidak dikabul oleh Allah mutadzallilan rendah hati menginakkan diri dihadapan Allah khasian dan khusyuk dengan penghayatan hatinya ikut berdoa karena betapa banyak orang yang karena sudah hafal doa-doanya rutin wah norolang lancar fasih dari mulutnya tapi hati fikirannya ingat keurusan lain khusyuk inilah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Anbi ayat 90 orang mu'min itu adalah orang yang selalu berlombak dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap penuh rasa takut dan mereka khusyuk kepada kami inilah adab yang kedua ikhlas ada harap ada cemas ada rasa hina dihadapan Allah dan ada kekhusyuan penghayatan hati terhadap doa yang diucapkan oleh lisan biarkan seluruh jiwa raga kita ikut berdoa jangan hanya lisan aja yang lainnya enggak itulah yang kedua adab ketiga hentanya harus dipastikan serius benar-benar menunjukkan kita sangat butuh perlu kepada hal itu berkata Nabi sallallahu 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 kata nabi sallallahu sallallahu janganlah orang yang berdoa di dalam doanya dia berkata ya Allah rahmati aku bilang kau mau kalau enggak 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 boleh seperti itu pastikan permintaan kamu karena Allah tidak ada yang memaksa jadi kalau dia berbuat bukan karena paksaan tapi karena dia betul-betul berkeinginan dan salah satu penyebab Allah berkeinginan mengabulkan doa kita doa manusia karena manusia sungguh-sungguh enggak asal-asalan jangankan Allah azawajallah itu kita aja manusia ada orang cobalah mintalah 10 ribu 20 ribu ya kalau berkenan gitu kalau enggak 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 apa-apa udah enggak akan dikasih kalau enggak enggak apa-apa maksud enggak dikasih pastikan masalah atau apa namanya permintaan tersebut ya ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim berkata Rasul salallahu alaihi wassalam dalam hadisnya yang lain masih riwayat Imam Bukhari dengan Imam Muslim dengan sanad yang sedikit dengan lafad yang sedikit berbeda apabila salah seorang di antara kalian berdoa maka pastikan permintaanmu jangan sekali-kali dia berkata Ya Allah bila engkau mau berilah aku kalau enggak mau enggak apa-apa itu seperti enggak serius ya berdasarkan hal itulah jangan apa ya jangan ragu-ragu jangan sampai oh kayaknya saya minta ini kebesaran kegedean Allah merasa berkeberatan enggak 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 apalagi yang diminta itu sekedar dunia dunia ini hina dan tidak ada harganya di sisi Allah dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh imam muslim bersabda rasul s.a.w. Allah 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 itu tidak pernah menganggap besar terhadap pemberian yang Allah berikan kepada manusia semuanya kecil bagi Allah semuanya tak berharga bagi Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan hal itu jangan ragu ketika berdoa dan jangan berbahasa bahasi seolah-olah tidak perlu sebenarnya saya enggak perlu-perlu amat ya Allah tapi kalau engkau memberikan riski kepada saya saya terima dengan senang hati nah itu enggak pasti pastikan ya Allah beri saya riski sebenarnya saya enggak butuh-butuh amat terhadap jodoh ya Allah tapi kalau engkau berkenan berilah saya jodoh enggak apa-apa kalau enggak enggak apa-apa saya menjumlah seumur hidup enggak boleh berdoa seperti itu ya pastikan ya Allah beri saya jodoh yang soleh yang soleh ya seperti inilah adab yang ketiga adab yang keempat adab yang yang keempat adalah menguatkan harapan bahwa doa kita akan diterima oleh Allah dan jangan putus asa di dalam menunggu dikabulkannya doa bila doa terlambat dikabulkannya kok sudah seminggu berdoa enggak dikabul juga sebulan dua bulan dan seterusnya bahkan setahun jangan menganggap bahwa itu adalah sesuatu keterlambatan atau apalagi putus asa bahwa akan dikabul tidak akan dikabul putus asa kayaknya doa saya tidak dikabul sudah dua tahun saya minta jodoh terus jomblo terus dikabul doa saya enggak boleh berkata seperti itu karena segala sesuatu ada waktunya orang-orang sekarang mengatakan akan indah pada waktunya dan waktu yang Allah tetapkan untuk kita pasti yang terbaik yang paling ideal untuk kita jadi jangan sampai terburu-buru tergesa-gesa rurusuhan kesusu dan yang sejenisnya berterburu-buru itu dengan mengatakan saya berdoa-berdoa tapi enggak pernah dikabulkan itu terburu-buru enggak boleh seperti itu bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yustajabu li ahadikum malam ya'ja akan dikabulkan doa kalian selama orang itu atau kalian itu tidak terburu-buru fayaqul di'autu falam yustajibli dengan mengatakan saya berdoa sering meminta tapi kok enggak dikabulkan juga itu terburu-buru belum belum dikabulkan nanti pada saatnya yang tepat mungkin kalau sekarang minta sekarang dikabulkan madhorat bagi kita Allah memilih saat yang tepat yang bila itu diberikan tidak akan madhorat bagi kita atau jangankan Allah ya kita aja ke anak kita kita kan sayang ke anak kita musim hujan hawa dingin gitu ya pagi-pagi bangun tidur anak kita yang baru tiga tahun baru dua tahun sudah merengik minta es krim ke kita minta es krim belum makan apa-apa udara dingin kita yang sebagai orang tua yang sudah paham berpengalaman ini kalau diberi es krim dalam kondisi begini bahaya nih dikasih apa tidak tidak dikasih tidak dikasihnya apakah karena benci atau tidak sayang sayang justru karena sayang tidak dikasih kalau dikasih sekarang madhorat lebih baik dia nangis berteriak-teriak kalau nangis tidak berbahaya bahkan nangis itu bagus karena secara psihis nangis itu obat obat kekecewaan nangis dengan nangis plong gitu kan lebih baik nangis daripada dikasih es krim lalu mencret lalu sakit gitu ya karena apa ya karena kondisinya tidak memungkinkan untuk dikasih es krim di pagi hari yang dingin belum makan apapun tapi si anak ini seudon ke ibunya mama gak sayang dede dan seterusnya nangis gue akan lebih baik dibiarkan nangis daripada sakit ya masih dibujuk-bujuk makan dulu mandi dulu ya nanti siang dikasihnya setelah umpah dikasih makan kemudian mandiin kemudian main gitu udara juga sudah tidak sedingin tadi agak hangat anaknya sudah main lari-lari sudah keringetan capek ibunya sekitar jam sebelas mandi sini dede ini es krim ditunda itu dikabulkannya permintaan es krim diberikan pada saat yang tepat yang si dede tadi ketika menerima es krim mungkin dia lupa bahwa tadi pagi dia pernah meminta es krim tapi gak dikasih mungkin sudah lupa ya yang lambah baik kemudian dia senang memakan es krim itu tanpa madarat itu manusia apalagi yang lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya maka orang banyak meminta ini dan itu kepada Allah tidak dikabul dikabulnya setelah 5 tahun setelah 10 tahun baru dikabul yang ketika itu dikabul orang itu sudah lupa bahwa dia pernah berdoa meminta itu zaman dahulu kala jadi kalau umpamnya doa kita ini tidak dikabul bukan tidak tapi belum saatnya belum tepat dan Allah akan memberikan di saat yang tepat yang maslahat bagi kita inilah adab yang keempat dari adab adab berdoa adab yang kelima jangan egois ketika berdoa jangan sampai Allah beri saya rizki saya aja yang lain jangan biar hanya saya yang banyak uang yang lain memiskin tidak boleh doakan orang mu'min lain bersama doa permintaan untuk diri kita dan ini termasuk salah satu kiat cara untuk lebih dikabulkannya doa kita memintakan kebaikan untuk orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu untuk diri sendiri Allah subhanahu atlah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Muhammad ayat 19 Hai Muhammad minta ampunlah kamu atas dosamu mintakan juga ampunan bagi mu'minin dan mu'minat doakan apa efeknya efeknya pertama doa kita kepada orang lain itu dikabul tanpa sepengetahuan orang lain yang kita doakan dan itu termasuk salah satu doa yang insyaallah dikabul oleh Allah jadi dakwatul muslim li'akhibi dahlil ghaib mustajabatun doa seseorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang doakan itu mustajabatun indaroksih malakun disamping kepalanya itu ada malaikat yang menyatakan amin walaka bimithlih malaikat itu menyatakan amin dan bagimu seperti isi doamu untuk saudaramu jadi apa namanya dua-duanya dapat yang didoakan dapat kita yang mendoakannya itu juga dapat oleh karena itu ada sebuah kisah yang sedikit lucu tapi jangan tertawa ada seorang suami istri suaminya berada di tempat yang jauh istrinya didampingi oleh mertuanya mertuanya nelfon ke anaknya kata mertua ini adikmu belum dapat jodoh juga coba kamu kan sedang di Mekah sedang di haji doakan doakan untuk kami doa ini doa ini kebaikan insyaallah umi saya doakan kebaikan ketika si doakan juga agar adikmu secepatnya dapat jodoh pas sampai pada kalimat itu sang istri yang ada di samping mertuanya bilang jangan 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 doakan loh kenapa jangan doakan nanti kalau doamu dikabul kamu juga akan nikah lagi dia faham terhadap hadit ini apabila seseorang mendoakan kebaikan bagi orang lain di sampingnya ada malaikat yang mengaminkan amin amin dan bagimu seperti isi doamu jadi kalau suami berdoa ya Allah berikan jodoh soliha kepada adik saya nanti malaikat mengaminkan amin dan bagimu seperti isi doamu untuk soliha nanti kawin lagi dia makanya istrinya langsung bilang jangan jangan doakan jodoh bagi adik ditanya kenapa ini ada hadis oleh karena itulah maka sertakan saudara kita dalam doa kita sebut jangan egois untuk diri kita dan keluarga saja sebut doakan saudara-saudara kita kawan-kawan kita sahabat-sahabat kita yang kesulitan ya yang sakit ya yang apa namanya sedang menderita doakan agar Allah segera sabut ya Allah selamatkanlah sahabat-sahabat saya dari virus corona ini ya Allah nanti malaikat mengaminkan amin dan kamu juga semoga diselamatkan oleh Allah dari virus corona ini begitu jangan sama ya Allah selamatkan saya dan keluarga saja dari corona biar orang lain terkena gak boleh seperti itu nanti bisa sebaliknya kita yang kena mereka semua enggak gitu ya jadi jangan egois ketika berdoa doakan sebut nama orang lain dalam doa kita maka itu termasuk salah satu penyebab dikabulnya doa kita inilah adab yang kelima adab yang keenam antabda bitauhidih mulailah berdoa dengan mentauhidkan Allah terlebih dahulu sebut kalimat utauhid la ilaha ilallah sucikan dulu dia sebelum meminta dan akui kesalahan dan kekeliruan yang pernah kita lakukan ini mirip-mirip dengan yang pertama tadi ya sebagaimana yang pernah dialami pernah dialami oleh Nabi Zunnun tahu siapa Nabi Zunnun Nabi Yunus alaih salatu wassalam beliau dicaplok oleh ikan besar ikan nun Wallahu'alam mungkin para ulam menyebut ini ikan terbesar mungkin ikan paus ikan paus ikan terbesar di dunianya dicaplok dan tidak dikunyah gitu ya mati gak kira-kira yang lama-lama bisa mati karena keasaman kondisi di dalam lambung ikan tersebut tapi kemudian Nabi Zunnun itu berdoa sebelum berdoa itu beliau mentauhidkan Allah bertasbih mensucikan Allah dan mengakui kekeliruan dan kesalahan karena itulah kemudian Allah menyelamatkan beliau dari perut ikan nun itu Allah menjelaskan di dalam Al-Anbiya ayat 87 kata Allah subhanahu wa ta'ala maka berserulah Nabi Yunus di dalam kegelapan perut ikan tersebut apa doanya la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minal zalimin la ilaha ila anta ini kalimat itu tawin tidak ada sembahan yang hak selain engkau ya Allah subhanaka mahasusi engkau ini kuntu minal zalimin sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim beliau bertauhid mentauhidkan Allah terlebih dahulu kemudian mensucikan Allah dengan bertasbih kemudian mengakui kezoliman dirinya sendiri bagaimana respon dari Allah subhanahu wa ta'ala di kalimat setelahnya masih dalam ayat tersebut ayat 88 yang Allah menyatakan kami jahabah permintaan dia dan kami selamatkan dia dari kesulitan berdasarkan hal itulah maka tauhidkan Allah terlebih dahulu susikan Allah terlebih dahulu bertasbih akui kezoliman diri sendiri lalu ajukan doa seperti yang dialami dan dilakukan oleh Nabi Yunus kemudian Allah mengijabahnya selamatlah Nabi Yunus dari kematian dalam perut ikan beliau bisa keluar ini adab yang ke-6 adab yang ke-7 ikhfahu sirran falayusmi'uhu gairah may yunaji kedelapan syirkan syirkan rahasiakan doamu jangan perdengarkan kepada siapapun kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mendengar karena itulah perintah Allah ketika kita berdoa Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 ud'u rabbakum tadorru'an wa kufiyatan kata Allah berdoa lah kalian kepada Allah dengan tadorru' dan kufiyah tadorru' itu rendah merasa rendah hina dengan penuh kehinaan dihadapan Allah dan kufiyah kufiyah itu artinya sir dirahasiakan hanya dia dengan Allah jangan sampai berdoa cecelewungan mana cecelewungan itu apa berteriak ada seorang sahabat berdoa berteriak kepada Allah oleh Nabi s.a.w. langsung dilarang sesungguhnya kamu itu tidaklah berdoa kepada yang tuli dan yang jauh tapi kamu berdoa kepada yang maha mendengar dan maha dekat gak perlu teriak-teriak begitu apalagi zaman kiwari pakai speaker ya terdengar kemana-mana gitu bertolak belakang dengan apa dengan ayat Allah s.w.t berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala Maksud berdoa tidak ada yang terdengar ketika berdoa kecuali hanya bisikan antara mereka dengan Allah s.w.t berdasarkan hal itulah maka kalau bisa rahasiakan doa ini ibadah yang agung sesungguh sesungguhnya sesungguhnya kata Allah mintalah kalian berdoalah kalian kepada aku kepada Allah sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepada aku maksud ibadah disini berdoa orang-orang yang takabur dari berdoa tidak mau berdoa orang itu akan masuk dalam neraka jahannam syarat terhina ya jadi ini perintah Allah s.w.t untuk berdoa maka berdoalah ibadah yang agung dan salah satu syarat diterimanya ibadah wajib ikhlas dan salah satu bentuk nyata dari keikhlasan itu rahasiakan amal baik itu rahasiakan yang diberitahukan kepada orang lain kecuali kalau memberitahukannya ada maslahat dan tidak ada matarat ya beritahukan boleh tapi kalau berdoa ya sudah antara kita dengan Allah s.w.t tak perlu ada orang tahu cari tempat sepi cari tempat yang tenang silahkan berdoa tumpahkan air mata di sana inilah adab yang ketujuh diantara adab-adab berdoa adab yang kedelapan al-ilhah fid doa ilhah dalam berdoa bahasa kita ilhah ngeyil gitu ya bahasa kitanya ilhah itu merengek mengulang-ulang permintaan seorang ibu dimintai oleh anaknya pengen jajan sekali tidak didengar merengek terus akhirnya apa yang terjadi karena kesel dikasih manusia memberi permintaan anak yang terus menerus cuma ada buruknya yaitu apa keselnya itu jadi dikasih biar diam perbedaannya dengan Allah kalau manusia meminta kepada Allah dikasih tanpa ada rasa kesel malah Allah suka Allah senang sudah kita terangkan makna Rahman dan Rahim salah satunya Rahman itu apabila dia itu diminta dia memberi senang dan memberi Rahim mananya apabila tidak diminta dia marah itulah sifat Allah ya ilhah dalam berdoa artinya mengulang-ulang doa berkali-kali jangan sekali tapi berkali-kali diterangkan dalam salbah salah satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an anna nabiya sallallahu alaihi wa'ali wa'alih kana yusali inda albayt wa'abu jahl wa'ashab lahu julus idh qala ba'duhum liba'd ayyukum yajiu bisili bisili jazur bani fulan fayadahu ala zuhri muhammad ida sajada fa'anba'atha ashqal qawm fajabihi fanadara hatta ida sajada nabiya sallallahu wa'adahu ala zuhri bayna katifay wa'ana anzuru la ugni shayya lahu kanat li manah qal faja'alu yadhakun fa'yamilu ba'duhum ala ba'd rasul sallallahu sajidun la yarfang rasah hatta ja'at fa'atimah fa'atarahats anzuhriha anzuhrihi fa'rafa' raksahu thumma qal allahumma alayka biqurais thalatha marats fa'ashq alayhim idha' alayhim qal kanu yarawna anadda'wa fi thalika albalad mustajabatun thumma s'mma allahumma alayka bi'abijal wa'alayka bi'utbah bin rabiyah wa'shaibah bin rabiyah walwalid bin utbah wa'ummayah bin khalaf wa'uqbah bin abimu'id wa'adda's sahabi walam nahfadhu qal fa'alladhi nafsi bi'adih lakad ra'aytu alladhi adda rasul sallallahu sur'a' sur'a' fi'l qalib qalib badar kata abla bin mas'ud nabi sallallahu sallam suka sholat di samping ka'bah abu jahal dan kawan-kawannya duduk-duduk memperhatikan apa yang dilakukan oleh nabi sallallahu tiba-tiba mereka berkata siapa diantara kamu yang berani membawa kotoran untak dari bani fulan lalu letakkan di punggung muhammad ketika dia sujud akhirnya ada orang yang paling binasa di kalangan mereka tidak disebut namanya dia datang membawa kotoran untak menunggu nabi sallallahu 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 sujud dan ketika nabi sujud diletakkan di atas punggungnya diantara kedua pundaknya aku hanya melihat dan tidak berani berbuat apapun ini ketika di mekah sebelum hijrah ke madinah ibn masud ingin menolong tapi tidak bisa apa-apa kalau dia menolong dia akan hamba sahaya saat itu sudah bisa babak belur bisa mati aku tidak bisa berbuat seandainya aku memiliki kemampuan untuk menolaknya atau menghalangi akan aku halangi tapi tidak bisa berbuat apa-apa lalu mereka tertawa-tawa sambil berisyarat satu sama lain dan rasul sallallahu 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 fatimah putrinya dibersihkannya kotoran unta itu dari punggungnya setelah itu kemudian beliau bangkit kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoa Allahumma alai kabi kureish ya Allah berikan kecelakaan kepada orang kureish tiga kali lalu hal itu menyebabkan mereka terkejut takut seorang-orang kafir Abu Jahal dan kawan-kawan itu takut karena apa karena mereka memandang doa dikabah itu dikabul kemudian Nabi sallallahu sallallahu menyebut nama ada tujuh nama yang disebut beli beru' Allahumma alai kabi abijal ya Allah beli timpakan kecelakaan kepada Abu Jahal timpakan kecelakaan kepada Utbah bin Rabiah timpakan kecelakaan kepada Shaibah bin Rabiah adikahkan timpakan kecelakaan kepada Walid bin Utbah timpakan kecelakaan kepada Umayy bin Khalaf timpakan kecelakaan kepada Amir bin Abi Mu'ir dan beliau menyebut yang ketujuh tapi aku tidak hafal aku lupa kata Ibn Masud lalu beliau Abdullah bin Masud berkata demi Allah yang jiwaku berada dalam aku melihat orang-orang yang namanya disebut dalam doa Nabi Sallallahu Walaikum mereka mati di medan perang badar dan termasuk orang yang bangkainya dilemparkan ke sumur untuk menguburkan orang-orang yang mati di medan perang badar di kalangan kaum musyrikin Abu Jahal matinya koitnya di medan perang badar pokoknya ketujuh orang yang tadi disebut namanya itu mati semua dan itu bukti dikabulkannya doa Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam ketika berdoanya itu diulang tiga kali Allahumma Alayka Bikuraish Allahumma Alayka Bikuraish Allahumma Alayka Bikuraish disebutlah nama-nama yang tujuh tadi ini yang disebut dengan ilhah mengulang-ulang doa berkali-kali dengan kalimat yang sama kepada Allah dan ini termasuk diantara salah satu adab ketika berdoa sebut berulang-ulang tiga kali atau lebih inilah sebagian diantara adab-adab berdoa yang kita cukupkan sampai disini dulu insyaAllah adab-adab lain akan kita lanjut di hari esok dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab kepada Bapak Cepi Surepi Mangga yang akan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa wassalallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wassalam silahkan syukran Ustaz atas materi yang disampaikan dan pemeparan materi di sore hari ini dan kepada para pendengar dan pemirsa bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz mengenai bahasan adab-adab berdoa di sore hari ini silahkan bisa melalui line telepon langsung di nomor 022-86-86-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476 baik sudah ada telepon yang masuk halo ya halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dengan Bapak siapa di mana Pak Mulyono di Marga Yulanya Alhamdulillah Bapak Mulyono silahkan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Pak saya mau tanya ada berdoa doa apa saja yang ditolak oleh Allah Allah tidak akan ngerima doanya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya Pak Mulyono Barakallahu Fikri itu tuh judul satu materi yang besok lusa akan dibahas ada larangan-larangan dalam berdoa yang menyebabkan doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau sekarang dibahas berarti sudah lain materi dan tidak cukup waktu untuk membahasnya jadi Pak Mulyono harus terima kasih setiap sore untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tadi ya Wallahu'alam silahkan kita angkat penelpon selanjutnya halo 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 ya silahkan Bu silahkan dengan Ita di Cimahi siapa dengan Ibu Ita di Cimahi silahkan silahkan Ibu Ita ceritanya saya pernah nonton di TV tentang seorang istri yang minta cerai pada suaminya jadi suasana rumah tangganya itu bawanya panas melulu padahal suaminya gak mau cerai gitu Pak nah ternyata setelah diusut itu apa yang membuat resah si ibunya itu menghadiahkan rumah pada mereka berdua pada saat menikah itu itu tuh duit hasil pesubihan gitu loh Pak jadi duit hasil apa pesugihan pesugihan nah disitu tuh yang membuat usah ternyata si anak perempuannya itu juga sudah menikah dengan jin dan punya anak tiga gitu nah di Facebook itu saya sering membaca tentang testimoni orang-orang yang setelah menghubungi Kiai siapa gitu sebutnya kan Kiai gitu ya Pak ya sudah gitu mendapat dana baik sejumlah ratusan juta yang paling tinggi itu satu miliar Pak nah itu kan istilahnya tidak seperti yang disebutkan Bapak tadi bahwa kalau berdoa pada Allah itu kan berproses sabar menunggu dikabulkan tapi kalau lewat dukun seperti itu kan instan gitu loh Pak nah karena saya sering membaca testimoni seperti itu tapi saya tidak punya ilmu yang cukup untuk mengkonterbalik gitu supaya jangan syirik nah itu saya kasihan melihatnya istilahnya kan susah-susahnya orang ya selamanya paling hidup di dunia ini jangan sampai sengsara di akhirat juga apalagi kan pandemi covid ini kan membawa dampak kemiskinan pada banyak orang gitu nah itu tuh maksud saya kok dari alam gaib bisa transfer ke dunia nyata disunjukkan itu Pak rekeningnya yang berjumlah jadi ratusan juta gitu segala kepurnuhan pertanyaannya ibu langsung saja silahkan iya jadi maksudnya cara mengkotar balik itu resiko dunia dan akhirat yang akan diterima sebagai konsekuensi orang yang mau melakoni seperti itu apa itu Pak terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya ibu ita di cimahi Barakallahu Tadi dijelaskan berdoa kepadalah tidak instan saya tidak mengatakan begitu tapi kalau doa lambat dikabulkannya jangan terburu-buru mengatakan doa saya tidak dikabul tidak semua doa itu lambat dikabulkannya ada yang instan ada ada yang cepat ada tergantung kemeslahatan bagi orang itu menurut pandangan Allahu Subhanahu Wa Ta'ala jadi ada yang instan ada seperti Nabi S.A.W. pada waktu musim paceklik yang sangat-sangat panjang bangunan hancur kemudian binatang-binatang mati air kering kemudian orang-orang kelaparan pada waktu beliau sedang khutbah Jumat datang orang Arab lalu bilang Ya Rasulullah gitu ya bangunan kita banyak runtuh kemudian binatang mati kelaparan dimana coba berdoa kepada Allah agar Allah menurutkan hujan langsung Nabi S.A.W. mengangkat kedua tangan Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna saat itu langit itu lenglang apa lenglang itu bersih sehingga tidak ada awan cerah tiba-tiba datang awan dalam riwayat lain awan-awan diatas itu oleh Nabi S.A.W. oleh isyarat tangannya dikumpulkan di tengah-tengah lalu bergelayutlah awan hitam lalu turun hujan ketika itu juga saat khutbah masih berlangsung si perawi hadis ini menyatakan aku melihat Nabi S.A.W. instan tidak hanya doa Nabi doa para sahabat banyak yang instan doa para solehin juga banyak yang instan jadi tidak selalu apa namanya berproses agak lama sehingga menguji kesabaran tergantung kemaslahatan ada yang instan ada yang ada proses waktu yang singkat ada yang lambat ada yang lambat sekali-sekali lagi tergantung kemaslahatan menurut pandangan Allah ya hanya yang saya tekankan tadi bila doa itu lambat dikabulkan jangan tergesa-gesa memfonis wah doa saya tidak dikabulkan jangan ya itu yang pertama ada doa yang instan dikabul oleh Allah kedua tadi dikatakan kalau minta kedukun instan ini juga tidak benar ada yang berproses dan banyak gagal banyak hanya tidak terekspros yang terekspros tadi yang disebut yang instan tadi yang sebenarnya kedukun atau tidak kedukun rezeki itu akan tetap sampai jadi bagaimana proses perdukunan ini ya berawal dari syetan dari kalangan bangsa jin yang mencuri dengar berita dari langit di langit di langit itu apa yang terjadi esok diucapkan oleh Allah kepada para malaikat oleh para malaikat diobrolkan sampai ke langit yang pertama langit pertama itu langit terdekat ketika diperbincangan begitu syetan dari kalangan jin mendengar lalu cepat-cepat berita itu dibawa ke muka bumi ada yang sebelum sampai di muka bumi hancur binasa karena lontaran api yang oleh Allah dilemparkan kepada mereka ada juga yang berhasil lolos dan ketika berhasil dia si syetan itu mendatangi dukunnya dukun yang menjadi sahabatnya partnernya lalu disampaikan berita gaib tentang apa yang akan terjadi esok satu kata benar dicampuri ratusan kata-kata dusta maka kadang-kadang perkataan dukun ada benar ya mungkin ada yang kasus seperti ini ya umpamanya ini si fulan si besok akan dapat rezeki yang besar itu takdir Allah kemudian oleh para malaikat dibicarakan dicuri dengar oleh bangsa jin syetan dari kalangan mereka lalu diberitahukan ke dukunnya si fulan besok akan dapat uang besar rezeki besar nah sementara itu jin juga si syetan itu juga datang ke orang yang bersangkutan kalau kamu mau untung besar datang ke dukun itu dukun itu sakti mandraguna uruh sadurung winarah terus dibujuk-bujuk akhirnya coba-coba lagi resesi lagi pandemi susah ini susah itu ingin kekayaan ingin uang dan selesnya terdorong datang ke dukun itu sudah hasil rekayasa syetan mbak saya sulit terus bagaimana saya agar bisa kaya gitu ya si mbak nage gubuknya reyot miskin kalau memang dia bisa membuat orang lain kaya udah mungkin diri sendiri diri aja kaya kata si mbaknya kalau kamu kaya mendapat rizki siapkan ini beberapa persyaratan yang divisikan oleh syetan dari kalangan bangsa jin akhirnya dipenuhi dan betul rizki itu datang padahal memang sudah ditakdirkan itulah rekayasa syetan Allah pada hakikatnya yang ngasih bukan bangsa jin bukan syetan bukan tapi Allah yang mentakdirkan sampainya berizki itu kepada dia eh dia terbujuk syetan untuk melakukan beberapa usaha dan ikhtiar yang Allah haramkan padahal mau kedukunmu tidak pasti rizki itu datang dengan jalan yang tidak disangka-sangka ya jadi tidak benar kalau menyatakan kalau berdoa kepada Allah malah lambat ada delay tapi kalau kedukun atau ke orang yang disebut orang pintar itu insan tidak benar lebih banyak yang kedukun yang tidak terkabul bahkan ditipu oleh dukunnya ada banyak ya ada satu dua yang berhasil ada tapi itu ada atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala tapi karena ketidak sabaran orang itu orang itu menempuh jalan yang Allah haramkan padahal mau begitu atau tidak dari segitu akan tetap sampai kepada dia ya itulah penjelasan yang bisa kita terangkan kepada mereka kalau ada yang mengatakan tuh pakai dakun instan sebutkan ini rekayasa syaitan dari kalangan bangsa jir yang kolaborasi atau bekerjasama dengan perdukunan Allah silahkan lagi atas jawabannya kita angkat dulu pertanyaan dari pesan singkat dari Eka di Surabaya afwan bertanya terkait ada berdoa ketika doa kunut kenapa imam biasanya membaca sampai setengah saja separuh jar dan separuhnya syir jazakallahu khairan ketika kunut kunut subuh atau kunut apa mungkin kunut subuh tanya ke imamnya jadi Allahumma di nafiman hadait wa'afina fi'man terus wa'atawalana fi'man ta'walait terus berahmatika terus innahula yadilum ma'walait wala ya'izu man adait sampai disana kemudian dia tidak mengeraskan tidak mengeraskan karena isi selanjutnya kata mereka bukan doa tapi zikir fa'innahula ya'izu man adait wala ya'zillu ma'walait itu bukan doa tapi sejenis karena tidak akan tidak akan mulia orang yang musuh engkau dan tidak akan hina orang-orang yang berwala kepada engkau yang loyal kepada engkau makanya saat itulah mereka syirkan itu kata mereka tapi yang jelas semah tetap pada waktu kunut baik kunut nazila ataupun kunut witir itu dikeraskan dari awal sampai akhir tidak ada yang disirkan sama sekali kalau tahu nanya kepada mereka kenapa ini disirkan karena ini bukan doa ini wirid ini zikir katanya paling begitu ya itu jawaban mereka ya'allahu'alam tapi yang jelas sunnahnya baik zikir ataupun isinya doa pada waktu kunut witir semuanya dikeraskan syukur atas jawabannya kami mengundang lagi kepada para pendengaran pemirsa yang akan bertanya langsung kepada lustad silahkan bisa melalui line telepon langsung di nomor 022 8686 2637 atau melalui pesan singkat ke nomor 0811 2271476 baik kita angkat dulu penanya dari telepon halo halo walaikum 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 siapa dimana silahkan saya Ibu Nur di Bandung ya silahkan Ibu Nur ya ustad assalamualaikum warahmatullahi walaikum 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 mau nanya ustad apa semua doa itu di kabul kan ustad gak tau itu instan gak tau itu lamban itu ustad saya doa ustad assalamualaikum warahmatullahi walaikum assalamualaikum walaikum ya pertanyaan apakah doa itu dikabulkan kalau seorang berdoa ada tiga kemungkinan kemungkinan pertama dikabulkan di dunia ini juga baik lambat atau instan cepat ya kemungkinan kedua kalau tidak dikabulkan maka itu ditunda di akhirat kemungkinan yang ketiga akan dipalingkan dari dia satu musibah yang tadinya akan ditujukan atau ditimpakan kepada dia digugurkan karena doanya tersebut itu yang dikatakan oleh Rasul alaih salatu wassalam jadi pada intinya tidak ada doa yang ditolak yang ada adalah dirubah menjadi dua bentuk yang lain dipalingkan satu musibah yang terdicanangkan untuk dia atau nanti ditunda di akhirat nah jangankan kita mungkin bahasa kitanya yang ditunda di akhirat atau yang diganti dengan dipalingkan musibah itu yang kita istilahkan dengan tidak dikabulkannya doa mungkin itu ya tapi pada hakikatnya apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya menguntungkan kita salah satu contoh jangankan doa kita ada doa Nabi yang tidak dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah Nabi pernah meminta agar umatnya ini tidak berpecah belah tapi ini ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala pernah dan sering saya jelaskan ketika Nabi Perang Uhud beliau terluka parah sampai berdarah-darah dan beliau tahu siapa orang yang melukainya di Perang Uhud lalu pada waktu solat dalam keadaan masih terluka beliau kunut nazilah dalam kunutnya memintakan laknat kepada orang-orang yang melukainya empat orang dengan menyebut nama Allahumma alaika bifulan Allahumma alaika bifulan Allahumma alaika bifulan ada empat nama disebut oleh Nabi dan ini pernah kita bahas ketika kita membahas kitab apa yang terjadi turun Allah ini tidak ada sedikit pun urusan dalam urusan ini dalam perkara ini oleh Allah tidak dikabul bahkan apa yang terjadi empat orang yang namanya disebut dalam solatnya ternyata masuk Islam dan bagus ke Islam bukan lanat yang Allah turunkan tapi malah hidayah ini lebih masalah daripada orang itu dibinasakan oleh Allah tapi dengan diberi hidayah orang itu memberi manfaat yang banyak kepada kaum muslimin setelahnya ya demikian Wallahu'alam syukran atas jawabannya kita beralih lagi ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustaz yang tadi masih punya hutang riba kalau belum bisa melunasinya apakah doa-doa saya akan dikabul saya sudah berusaha melunasi tapi belum bisa terbayar sampai saat ini jazakum Allah ya kalau masih punya hutang riba apakah doanya dikabul tergantung apa dia sudah tobat belum dari riba itu mungkin waktu dia bertransaksi riba belum tahu bahwa itu riba haram dengan dosa yang sangat besar gitu ya makanya dia lakukan nah sekarang sudah tobat dengan sebenarnya tobat tapi sisa ribanya itu belum selesai karena memang belum memiliki kemampuan untuk melunasinya maka kalau sudah benar-benar tobat melakukan ikhtiar maksimal untuk menyelesaikan ribanya tapi masih belum mampu juga insyaallah dikabul tapi kalau umpamanya ribanya tidak ditobati gitu ya belum ada tidak ada penyesalan masih belum berhenti dari ribanya dia bahkan beri tekan nanti kalau saya pinjam lagi kemarin kan untuk dicil mobil sekarang untuk renovasi rumah maka itu tidak tobat tidak akan dikabul terakhir baik kita angkat telepon silahkan assalamualaikum halo sudah putus baik kami mengundang lagi bagi para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya melalui telepon sudah ada halo silahkan assalamualaikum assalamualaikum dengan bapak siapa dimana dengan taslih dari geger talong silahkan barokalofik saya ini tuh di saya pernah lihat ada apa panitia mengumpulkan untuk pembagian apa namanya buka bersama itu dan terkumpul sudah terkumpul dan sudah sebagian sudah dibagikan pertanyaannya adalah apakah si panitia ini semua akan mendapatkan apa pahala yang sama dengan yang mainikannya apa dengan yang berdonasi ya yang berdonasinya itu apakah semua panitianya itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan donasi itu itu mungkin Ustaz yang ingin tanyakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh iya Barakallahu Fik orang yang memberi makan untuk berbuka bagi orang yang saum mereka memperoleh pahala dari orang yang saum itu tanpa mengurangi pahala orang yang saum itu sedikit pahala mereka utuh ya tapi yang ngasih makannya dapat pahala double pahala dari saum dia dan pahala dari memberi dari saum orang lain yang diberi makan untuk berbuka itu ya sekarang bagaimana panitia yang menggalang donasi untuk itu dan secara jujur amanah menyalurkan betul ke orang lain yang saum apakah dia dapat pahala dia dapat pahala dari ta'awun alalbir wa taqwa dia dapat pahala dari hadis man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajru hawa ajru man amilah biya siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan dalam islam maka dia akan boleh pahala ditambah pahala orang yang mengikutinya ya dia si panitia menunjukkan jalan kebaikan kepada orang-orang yang punya uang kepada para donatur untuk nyumbang para donatur itu tadinya tidak tergerak untuk nyumbang tapi karena ada pengumuman pengajuan dari panitia akhirnya tergerak infak sodako maka orang atau panitianya memiliki pahala sama dengan pahala orang yang infak tersebut untuk sesuai dengan peruntukannya kalau infak yang untuk saum buka saum ya pahala buka saum dia dapat kalau infak untuk bangun masjid ya pahala bangun masjid dia dapat kalau infak untuk anak yatim santunan kepada anak yatim dia dapat yang jelas ini bentuk tahun alal birri watakwa yang sangat bagus untuk kita pertahankan pelihara dan kita lestarikan cukup ya sampai disini saja insyaAllah kita jumpa kembali esok di waktu yang sama gelombang yang sama dengan kajian melanjutkan tema yang sekarang ini subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh